Hari ini kita akan belajar khusus tentang Virdaus Ada beberapa hal yang saya akan jelaskan Tentang keadaan, kondisi, dan lambang-lambang tentang Virdaus Oke, kita akan masuk dalam doa Sebelum masuk dalam doa Kita akan membuka 2 Korintus Pasal 12 Ini pada saat Paulus menerima penglihatan dan penyataan dari Allah, dari Yesus Kristus sendiri Saya akan bacakan ayat yang ke-2 dan yang ke-4 Demikian bunyi firman Tuhan, setelah itu kita berdoa 2 Korintus 12 ayat 2 Demikian bunyi firman Tuhan Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau Entah di dalam tubuh aku tidak tahu Entah di luar tubuh aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Orang itu, dia sendiri ya, Rasulullahullah sendiri Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga Ketingkat ketiga dari langit Jadi langit punya tiga tingkapan Ya bukan bumi ya, langit Yang di atas itu ada tiga tingkapan Ayat 3 Aku juga tahu tentang orang itu Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahunya Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus Ayat 4 ini dikatakan Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan Yang tidak boleh Diucapkan manusia Oke, kita berdoa ya Kita mohon pertolongan roh kudus Supaya kita mengerti Apa yang kita terima Kita baca dan firman yang kekal ini Penjelasan langsung dari Rasul Paulus Yang berasal dari pertemuan dia Dengan Tuhan Yesus Mari kita berdoa Bapak kami tahu bahwa Perkembangan dan juga Suasana, kondisi manusia Semakin hari semakin dekat Dengan waktu yang sudah akhir Maka kami percaya Tuhan bahwa Kematangan dalam seluruh kehidupan manusia Itu dipersiapkan oleh Kekuatan dari surga Sehingga seluruh kondisi yang ada Baik itu kehancuran Karena dosa manusia akan semakin nampak Kegelapan hati manusia Semakin meraja lela Dan kami melihat orang-orang setia kepada Tuhan Juga semakin erat berpeluk kepada Tuhan Dan berkaitan dengan seluruh kasih anugerah Tuhan Sehingga mereka selalu berharap Melihat bukan pada dunia ini Yang akan hancur Yang akan digantikan Yang akan diusung oleh Tuhan Dan digulung oleh Tuhan Dan kami percaya Tuhan bahwa Kami sedang melihat satu Jaminan Janji Tuhan Dan kepastian Bahwa kami akan menempati bersama-sama engkau Tempat yang kekal Tempat yang abadi Yang bahagia dan selama-lamanya Yaitu surga Dimanakah engkau bersekutu dengan kami Dengan karunia anugerahmu Dengan kerelaan Dan rencanamu yang sangat indah Maka hari ini kami belajar Dimanakah tempat kediamanmu Dan apa yang engkau berikan kepada kami Penjelasan-penjelasan melalui firman Tuhan Walaupun dengan singkat Tidak lebih dari satu jam ini Tapi kami percaya Tuhan Tuhan akan memimpin kami Sebagai kami mendapatkan pengetahuan yang kekal Yang nanti kami miliki benar-benar nyata Dan terwujud kami akan melihat Semua batubu kami akan diubahkan oleh Tuhan Terima kasih Bapak Dalam kemuliaanmu Kami serahkan hati kami Dan biar roh Tuhan bekerja Untuk menolong kami Bersama dengan Kristus Yang sudah mati Dan bangkit bagi kami Yang menjamin kami Kami serahkan seluruh Pengertian hati dan pikiran kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan doa kami ini Amin Oke Perhatikan ayat 2 dan 4 ya Jadi ayat 2 dan 4 ini Kita tahu bahwa ayat 2 dan 4 Adalah ayat Yang sama Perhatikan kalimat ini ya Ayat 2 Aku tahu seorang Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau Nah ini kalimat ini diulang Entah di dalam tubuh atau aku tidak tahu Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Nah orang itu tiba-tiba diangkat Diangkat Elevate Elevate itu Kayak dikatrol gitu ya Jadi bumi ini kan menyedot kita ke bawah Gravitasi ke bawah Surga itu Menghilangkan gravitasi Dan kita Tanpa gravitasi Kita diangkat Dan perjalanan bumi ke surga itu Itu perjalanan Tidak mungkin Dilakukan oleh manusia Bahkan pakai pesawat apapun Kita keluar bumi ini Memurkan waktu yang Berjam-jam Dan kita menuju Kedek pada Tempat yang jauh Bersama dengan Tuhan Itu Dihitung itu Milyaran tahun Nah sedangkan Kalau Allah yang mengangkat kita Itu dalam sekejap Itu langsung bisa Dan itu kuasaan mujizat Allah Jadi mujizat itu bukan hanya Mata tercelik Mata Apa Buta melihat Bukan hanya itu ya Jadi banyak sekali Kita lihat Penglihatan-penglihatan Dan juga Visi yang dari Allah Itu termasuk Hal-hal yang sangat mujizat sekali Karena tidak mungkin Orang bisa menerima Dan hanya orang-orang tertentu yang menerima Nah perhatikan ini Orang itu tiba-tiba Diangkat ke tingkat yang ketiga Dari surga Ketingkat ketiga dari surga Ya Ayat 4 Ayat 4 ya Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus Dan ia mendengar Kata-kata yang tak terkatakan Yang tidak boleh diusapan manusia Jadi Ketingkat ketiga Dan Firdaus itu Itu sama persis Jadi Tidak ada bedanya Jadi bukan berarti Oh Firdaus itu Yang bawa dari surga Mungkin langit kedua Nggak ada Dan ini sama Aku tiba-tiba diangkat Diangkat itu di tempat yang sama Dikatakan Firdaus Dan di tempat itulah Dikatakan juga Ke langit Ketingkat yang ketiga Surga Jadi ini Kediaman Allah Bersama dengan Allah Hadirat Allah Jadi Paulus diangkat Seluruh tubuhnya Bukan cuman rohnya Bukan cuman pandangannya Bukan cuman dalam mimpi Bukan Ini tubuhnya diangkat Ia diangkat Jadi seluruh tubuhnya diangkat Jadi kayaknya Dusedot ke surga Kesana Nah satu-satunya Rasul yang mengalami ini Itu hanya Rasul Paulus Dan satu-satunya manusia Yang mengalami ini Hanya Rasul Paulus Jadi kalau ada pengajaran Pendeta-pendeta Yang mengatakan Pernah ke surga Pernah ketemu Tuhan Yesus Itu bohong semua Kenapa Karena Hanya Rasul Paulus Saja yang punya hak Karena dia akan menjadi rasul Dia harus bertemu Dengan Tuhan Yesus Secara fisik Dia harus melihat Tuhan Yesus Secara fisik Dia bersekutu Dengan Tuhan Yesus Dan dia langsung Mendapatkan firman Tuhan Dari Tuhan Yesus Seperti murid-murid Selama tiga tahun Nah Rasul Paulus itu Dikompres Di dalam kondisi surgawi Dia ketemu Dan beberapa saat saja Tapi seluruh Apa yang diinginkan Oleh Bapak Di dalam diri anak ini Itu dijelaskan semuanya Kepada Rasul Paulus Melalui Kristus Yesus ya Jadi pertemuan yang Tanda petik Yang sangat singkat Masuk ke surga Dalam alam Yang tidak berpatas Waktu itu Maka segala pengetahuan itu Bisa diberikan langsung Kepada Rasul Paulus Dan dia tidak bisa Menuliskan itu Bagaimana menuliskannya Karena begitu besar Dan dia tidak bisa Mengucapkan itu Nah berbeda Dengan orang-orang Pernah ke surga Dan dia waktu datang Pernah ke surga Merasa gitu ya Atau Berangan-angan Berhalusinasi Atau Dilusi juga sama Atau dia merasa Kayak orang Yang Ini ya Kayak Dinamakan apa Itu ada Pandangan-pandangan Yang zaman Kepercayaan itu ada Ya Istilahnya diangkat Jiwa raganya Ya Jadi Rohnya itu bisa keluar Dari raganya Itu ada ilmunya Katanya Orang-orang Jawa Kuna Itu pernah Seperti ini Tapi ini tidak Jadi ini sepenuhnya Ini sepenuhnya ya Jadi sepenuhnya Betul-betul Itu Rasul Paulus Diangkat Utuh Tubuhnya utuh Dan dia Diangkat ke surga Dia balik Dan dia tidak mati Dan dia tidak mengalami Apapun Dan dia mengalami Satu keagungan Keajaiban Dan satu penampakan Yang dia Satu-satunya manusia Dan dia ada rasul Sebenarnya dia rasul Yang menggenapi Dan menggantikan Judas Jadi secara Kerasulan manusia Judas digantikan dengan Matias Ya Tetapi Di dalam kerasulan Secara Panggilan Tuhan Itu Langsung Paulus dipilih oleh Tuhan Dan diangkat Ketemu Kristus Dan dialah Rasul yang terakhir Sebenarnya itu juga Rasul yang ke-13 Atau ke-12 Ini banyak pertentangan Tapi Saya percaya bahwa Rasul yang Sesungguhnya 12 itu Rasul Paulus Rasul Paulusin Karena dia secara khusus Ini yang Syarat-syaratnya itu Sangat-sangat khusus Atau rasul yang Kedua belas Ganda Nah Dua-duanya sama Jadi dari manusia Tuhan izinkan Dan dia sendiri yang pilih Dan dua itu Secara organisasi Secara Fisikal manusia Secara pengetahuan Keterbatasan manusia Rasul-rasul Dan ini Yang Tuhan sendiri Dalam Rencangan kekekalan dia Dan memilih itu langsung Nah ini Semua Ada di dalam Alkitab Itu dijelaskan Nah perhatikan Jadi istilah Surga Firdos Itu sama Tidak ada bedanya Nah Sebenarnya jangan sekali-sekali Kita kemudian membedakan Oh Firdos itu Yang bawah Surga itu yang atas Tingkat yang ketiga Itu paling tinggi Ini tempatnya orang-orang Yang masih roh-roh di bawah Bukan Tidak ada Itu surga Jadi tidak ada tingkat-tingkatan Seperti itu Yang ada Memang Dibedakan Secara pengertian Oh ini tempat Dimana roh-roh jahat Gitu ya Ini dimana Malekat bersama dengan Kemuliaan Allah Dan kemudian terakhir Itu Dimana Allah Tak terhampiri Teritunggal itu Nah itu Kediaman yang kekal Dan tidak ada orang Bisa Tahu tempat ini Karena Bukan tempat ini Ini persekutuan yang kekal Dan itu Rahasia ilahi Rahasia dari Allah Bapak anak dan roh kudus Itu tidak bisa Ada orang yang bisa Merasakan Dan bisa menikmati Seutuh Dari bapak anak roh kudus Tidak bisa Nah Kediaman Allah itu Berada pada dirinya Karena Allah menciptakan sesuatu Dan segala sesuatu Tidak mungkin Menjadi tempat Dimana dia bisa mendiami Dalam arti Bisa menampung dia Tidak ada Tidak ada sesuatu Bisa menampung Allah Karena yang menciptakan semua Allah Allah di luar dari segala Semua ciptaannya Dan dia adalah roh adanya Dan roh itu Tidak bisa ditampung Tapi dia bisa Menghadirkan diri Berada di surga Berada di dunia ini Berada di tempat-tempat yang Dimana dia berbicara ke manusia Nah itu bisa Baik melalui dirinya Baik melalui Kristus itu Melalui malekat-malekat Nabi-nabinya semuanya Ya berkali-kali Alkitab Melihat itu Nah ini pengalaman-pengalaman Yang pernah saya bahas ya Kita agak cepat aja Ini Tempat pertemuan Nah perhatikan surat Salomo setelah Membangun Bait Allah Itu ada kemuliaan Allah turun Dan Salomo Diizinkan Melihat Secara langsung Dia hadir Raja Yang melihat pertama kali Hadirat Allah Turun Di dalam Bait sucinya Itu Salomo Ya Raja pertama Saul tidak Daud tidak Hanya Salomo Nah yang kedua Ini yang berkaitan dengan Penampakan surga Datang ke dunia Dan datangnya itu Di tempat dimana Di Firdaus Dan disebut sebagai Di Firdaus itu Tempat kaki Allah itu Berada dimana Itu di Baik Allah Allah menjejakkan kakinya Atau ujung jubahnya Jubah Berarti kan disitu ada kakinya juga Ujung jubahnya itu Ada di Baik Allah Di Yerusalem Dan di Baik Allah Ujung Yang dimana Allah hadir itu Bait Allah Dan kita sudah tahu Beberapa mingguan lalu Dalam kotba minggu Saya menjelaskan tentang Tutup pendamaian itu Dan disitulah Allah hadir Dan berbicara Dan berhubungan dengan manusia Dimana Kaporet Dimana Allah menutupi Segala dosa manusia Dengan anaknya Baru Allah bisa Berhubungan dengan manusia Nah ini yang dilihat ya Jadi Waktu imam-imam itu Memberikan persembahan Termasuk Elia Waktu Bertempur dengan 40 nabi palsu itu Terus kemudian Bukan hanya Elia Termasuk Abraham juga Mempersembahkan Di dalam Kejadian 15 Dan juga Kejadian Paisal 17 Di dalam Beberapa Peristiwa-peristiwa yang ada Nah Abraham memberikan Persembahan Dan dia memotong itu Dia menunggu Api dari Tuhan Dan dari surga Artinya gitu ya Nah api dari surga Kemulian itu Membakar Korban Yang diberikan pada Tuhan Yang diberikan sebagai Persembahan itu kan Dan dibakarlah itu semuanya Dan itu Membumbung Naik ke atas Dan diterima Allah Dan menyenangkan hati Tuhan Nah Israel juga sama Di tem itu Tema pertemuan Ada Disebut sebagai Tabut perjanjian Ruang Maha Kudus itu Walaupun sederhana ya Pakai kema-kema gitu kan Nah disitu ada tempat Dimana Diletakkan tabut perjanjian Tuhan Itu juga sama Dari mulai dibukanya Dan mulai dicurahkannya Dara anak Anak Apa ini Kambing itu Atau anak domba Atau anak sapi gitu ya Nah waktu dicurahkan itu Menutup pendamian itu Kemudian Diterima oleh Tuhan Maka kemuliaan Allah Dari surga itu Turun Apinya Ini api dari surga Lagi turun Dan api itu kemudian Membakar Binatang persembahan itu Yang diterima Dikenan Tuhan Dan itu melambangkan Kristus ya Nah kemudian Dibakarlah dia Dan apa yang terjadi Asapnya Asap Yang dari Forban bakaran itu Kayak bau sate gitu kan Bau sate gitu kan Biasanya kan enak bau sate Nah Waktu dibakar dagingnya itu Terus membumbung ke atas Nah api kemudian Tuhan itu Terus bergulung Terus bergulung Itu seperti pusaran Naik ke langit Dan kemudian Menebus ke surga Dan bayangkan Satu titik kecil Ditaput perjanjian Di kema Tabernakal itu Di padang gurun itu yang besar Dan di padang gurun yang lebih besar lagi Dan di bumi ini Yang bulat seperti itu Itu ada satu titik Kemudian tembus ke langit Dan tembus ke surga Dan itu hadirat Allah Ini selalu berkaitan dengan Nanti kita akan perhatikan Selalu berkaitan dengan Tempat yang tinggi Gunung-gunung dan semuanya Mengapa? Karena kita tahu bahwa Nanti beberapa peristiwa Tuhan Yesus memilih murd Itu di gunung Tuhan Yesus berdoa Ditamat kisimani Di gunung juga Dan kemudian Dia mengajar Berbahagialah Kata-kata berbahagia Kotba Itu di bukit Di gunung Sama Dan waktu dia mati Dia mati di gunung Waktu dia ketemu dengan Musa dan Elia Di puncak Kemulian Allah Itu berada di gunung juga Nah semua serba Gunung-gunung Gunung-gunung semua Bukit-bukit semua Dan melambangkan apa? Itu melambangkan Satu gunung ala yang kudus Seperti Sinai Dan kemudian Pertemuan itu ada di sana Nah ini melambangkan apa? Puncak dari hubungan manusia Dengan Allah Dan disitulah hubungan itu Kemudian Bisa terjadi karena apa? Karena ada persembahan Di sana Ada pengorbanan Ada penebusan Ada yang dikorbankan Dan barulah Allah menerima manusia Dan itu Kristus Terus kemudian kita lihat Manoah juga sama Waktu dia membakar Dan ketemu dengan Malekat Tuhan itu Nah perhatikan Malekat biasa Itu tidak mungkin bisa Melakukan seperti Malekat Allah Atau Kristus ini Manusia Yesus Yang awalnya ini Adalah ini Jadi Prainkarnasi Kristus Itu Malekat Tuhan Jadi waktu Manoah Dalam hakim-hakim 13.16.20 Dia melihat Waktu dia membakar korban itu Korban Yang dibakar itu Asapnya itu naik Dan malekat Allah ini naik Di atas asap itu Pergi ke surga Diterima oleh dia Nah kita masih ingat Yaakub bergumul Di sumur Yaakub itu Kita masih ingat kan Dan kemudian dia bergumul Dengan seorang Ternah petik Seorang Manusia Seperti manusia Dan bergumul Akhirnya dia dibuat Lepas Pangkal pahanya Dan itu adalah Malekat Yahweh juga Jadi Yaakub ini Satu-satunya manusia Yang bertemu dengan Malekat Yahweh Lebih dari sekali Bahkan sampai bergumul Dengan Tuhan Yesus sendiri Jadi bergumul dia Dengan Kristus itu Dan seperti manusia Dan bergumul seperti itu Kalau gak seperti manusia Mana? Kalau roh kan gak? Mungkin gitu kan Jadi bentuk secara Manusia yang awal Gitu ya Bukan dilahirkan Bukan ini Penampakan Antropomorfis Daripada Tuhan Yang kemudian Menampakan pada Salomu Dan kemudian Kita lihat Abraham pernah melihat Ini juga Waktu Sodom dan Gomor Mau dihancurkan Nah Malekat Allah malekat Itu datang Kemudian semua Berangkat Tinggal satu malekat Yang berbicara dengan Abraham Atau Abraham Dan dia menceritakan Semua masa depan Nah Malekat itu Tidak seperti ini Dan ini khusus ya Saya menjelaskan itu Nah Yang ketiga Saya menjelaskan adalah Kondisi Keadaan Firdaus Sudah perhatikan Ada satu ilustrasi Ada satu gambaran Bahwa satu hari Itu seperti seribu tahun Atau seribu tahun Seperti satu hari Yang berada di Baed Allah Artinya apa? Bahwa kita Waktu berada di Baed Allah Kita tidak dibatasi lagi Dengan waktu Yang ada di sekeliling kita Kita berada Di dalam waktu Allah Kita berada Di dalam waktu Surgawi Jadi kenapa Banyak orang yang Waktu bertemu dengan Allah Waktu kita penuh Suka cita Dalam ibadah Dalam kita merenungkan Firman Tuhan Kita tiba-tiba merasakan Satu keterbatasan Sangat membatasi kita Dan kita merasakan Kita bisa melewati Itu semua Karena suka cita kita Ketenangan kita Satu gairah kita Rohani kita Dan keinginan Kerinduan kita Itu melebih Waktu yang ada Dan kita merasakan Waduh Waktunya ini Kurang sekali ini Ya Nah orang-orang Yang ada di daerah-daerah Yang dikejar-kejar Itu kalau ibadah Itu berjam-jam Bahkan berhari-hari Mereka bisa Ibadah Nyanyi puji-pujian Itu bukan cuma Satu jam Bisa seharian Mereka nyanyi Makan Siang Nyanyi lagi Firman Tuhan lagi Nyanyi lagi Malam makan Nyanyi lagi Itu sampai seharian mereka Hari Minggu itu Mereka dari pagi itu Dari subuh sampai Malam itu mereka Memuji-muji Tuhan Dan saya pernah Ikut ibadah seperti ini Di China Di bawah tanah itu Dan itu sangat Mengagumkan sekali Semangat mereka itu Luar biasa Dan sampai kita Yang gak pernah Seperti itu Sampai iran-iran Ini gimana Firman Tuhan Oh Firman Tuhan Bukan cuma Udah selesai gitu Enggak Setelah itu lagi Bisa Firman Tuhan lagi gak Ayo kita mau denger Firman Tuhan lagi Sampai Lebih dari 6 jam Itu hari Minggu Kita satu jam aja Udah Kayaknya udah Pantat kita Udah kepanasan gitu ya Udah kita gelisah Luar biasa Mereka enggak Mereka kehausan Nah itu artinya apa Bahwa mereka Tidak dibatasi Dengan waktu Tetek Bangga semua itu Tapi ada satu Suka cita Aduh Ini waktunya Kurang sekali kita Ayo kita tambah lagi Ayo kita tambah lagi Kayak orang itu Haus sekali Dan itu satu-satunya Saya melihat Ibadah yang Seperti itu Itu saya pernah Rasakan cuman sekali Itu di Daerah Bawah Tanah di China Di gereja-gereja Bawah Tanah Di Indonesia Hampir saya gak melihat itu Ada satu kerinduan orang itu Waduh Ayo kita lanjutkan lagi Ayo Gak ada itu Gak ada Gak ada apa artinya Gak ada yang Yang seperti itu Terus aja Kepingin Kepingin bersekutu dengan Tuhan Kepingin bersekutu dengan orang gereja Terbatas dan semua terbatas Kalau ibadah sejati Gak bisa dipatasi Itu ikatan dengan Tuhan yang luar biasa Nah itu disebut sebagai Suasana surgawi Yang kita terima Hanya setetes aja Yang ada Jadi surga itu sudah ada Dimana? Ya di bumi ini Kita bersama dengan Tuhan Dimana aku ada Kamu ada Nah dimana Tuhan ada Disitulah ada Surga yang mengalir Ada kehidupan kekal yang mengalir Jadi kita jangan membayangkan Oh ya nanti Ya hidup kekal itu nanti Bukan Hidup kekal itu sudah mulai dari sekarang Surga itu sudah mulai dari sekarang ini Kenapa kita harus mengalahkan semua dosa Harus mengampuni dosa Harus tidak ada dosa dalam seluruh hidupan kita Kita harus benar-benar melepaskan itu semuanya Kita harus hati kita penuh dengan kerelaan dan kebebasan luar biasa Ya karena itu kita bersama Tuhan Dan itulah surga Surga dimana? Di baik Allah Dan dimana baik Allah itu? Ya dirimu Kita akan melihat ini Bahkan di kitab Wahyu jelas sekali nanti kita lihat Baik Allah itu siapa? Ya Allah sendiri baik Allah Yesus sendiri baik Allahnya Ya Bapak itu baik Allah Ya Ruh Kudus itu baik Allahnya Dan kita ini baik Allah Dan kita akan bersatu dengan Tuhan Selama-lamanya Dan bumi ini tempat dimana baik Allah itu Akan ditempatkan Bersama dengan semua orang percaya Ya Oke Nah kita lihat ini Kita lihat Lukas pasal 23 Ya Lukas pasal 23 ya Kita lihat ini ya Lukas pasal 23 43 Ya Saya tidak baca semua ya Kita akan melihat satu persatu Yang penting saja Perhatikan 43 Kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini Juga Engkau akan Ada bersama-sama Dengan aku Di dalam Virtus Nah Tuhan Yesus ngatakan hari ini Bukan Nanti kamu mati enggak Hari ini tuh artinya Ya sekarang ini Saya sekarang ngerti maksudnya Hari ini juga Bukan nanti ya Kalau kamu mati Kamu bersama Tidak loh Begitu dia percaya pada Kristus Begitu dia percaya kepada Bahwa Yesus tidak bersalah Bahwa dia anak lain Tidak berdosa Iman orang ini Hari itu langsung Dia dijamin Kamu hari ini Bersama aku di surga Hari ini Hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama Dengan aku di surga Jadi kapan Ya saat ini saya ngomong Kamu tak jamin Kamu mati Kamu bersama aku di surga Jadi rohmu bersama dengan aku Dimana surga itu Bersama dengan Tuhan Yesus Dimana Tuhan Yesus Waktu mati Di alam dunia mati Loh kok dia bisa nyamin Penjahat itu Bersama dia di surga Loh dia kan laki Di dunia orang mati Dia kan gak di surga Dia orang mati Siapa bilang Waktu Yesus mati Dimana dia mati Dan dimana dia mengalahkan maut Dan dia berada di Tanda petik Di ruangan yang paling Jahat itu Dimana orang akan Dimpaskan sana Atau tanda petik Dengan lambang neraka itu Maut itu Disitu Yesus Bertakta dan dia mengatakan Aku tidak Takluk pada maut Dan maut Aku taklukkan Dan semua orang yang akan memasuki maut itu Kematian kekal itu Yang bersama dengan dia Semua itu Hidup kekal semuanya Dan itu Surga Bersama dengan dia Jadi kita belajar ini ya Jadi surga itu bukan Tempat apa Bukan Tapi hadirat Kristus Yang memberikan seluruh jaminan dia Seperti Yang dijanjikan Bahwa kamu Setelah kamu mati dalam fisikmu Kamu bersama aku Divirdos Jadi semua orang percaya Yang mati Rohnya itu Tubuhnya masih di bumi ya Rohnya itu bersama Tuhan semua Tapi yang Orang yang tidak percaya pada Kristus Rohnya itu ditempatkan Di tempat penghukuman Jadi menantikan Penghakiman akhir Jadi belum ada Orang yang masuk neraka Kenapa? Karena masih ditunggu penghakiman Penghakiman belum ada Jadi mereka di tempat penghukuman Tapi belum dimasukkan neraka yang kekal itu Mereka masih disimpan Oleh Tuhan rohnya ini Dimana Ya kita gak tahu Yang disebut juga Perahan neraka itu Pre Hell gitu kan Awal dari badan neraka Di tempat itu ditempatkan Jadi kalau kita Ya surga bersama dengan kita Surga yang nanti Betul-betul Kita terima seutunya Nah tunggu tubuh kita ini Akan diangkat Dan bersama dengan Roh kita Bertemu Dengan kebangkitan Kristus Dengan kuasanya Kita diangkat bersama dengan Tuhan Nah itu disebut sebagai Kepenuhan surga yang kekal Sedangkan kita Yang tinggal Dan yang sudah mati Bersama dengan Tuhan di surga Tapi nanti Surga yang Yang Tuhan katakan Nanti bersama dengan Aku di surga Nah itu masih nanti Surga ini harus tahu bedanya Jadi surga kekekalan ala Yang tidak terhampiri Keberadaan ala itu surga Dan kemudian dia menciptakan Tanda petik Surga Atau alam Bagi seluruh makhluk yang ada Roh-roh itu kan Malekat-malekat Dan kemudian Dunia roh yang dia Tempatkan di bumi ini Di batas bumi ini Dan ini tempat dunia setan semua Dan Tuhan tempatkan Tuhan ikat di situ Kalau kita ingat Babi-babi yang Tempat Roh-roh jati itu Melarikan diri Dan masuk ke babi-babi Dan kemudian babi itu mati Nah itu Mengikat mereka Dan Tuhan izinkan Roh-roh jati Dua ribu roh itu Masuk ke dalam babi Dan diikat di sana Tuhan ikat di sana Dan Tuhan yang bisa ngikat Ya Karena kuasa Tuhan itu Bisa membelung itu Dalam kita wahyu ada jelas Nah yang membelungku itu apa? Injil ala Yang membelungku itu apa? Keadilan kebenaran ala Yang membelungku mereka Kuasa daripada Kristus itu Dan di situ ditempatkan Sedangkan orang percaya Itu bebas bersama dengan Tuhan Tidak dibelungku oleh dosa Tidak dibelungku oleh kegelapan Dan hidup Waduh itu luar biasa Nanti Waktu tubuhnya itu Bersama dengan rohnya Waduh suka citanya Itu luar biasa Jadi sekarang ini di surga Yang nanti itu Ada orangnya Belum ada Sekarang ini penjahat bersama Tuhan Yesus Di surga Bukan di surga yang surga Yang penuh itu Bukan Ini masih bersama-sama Tuhan Di dalam alam kekalan Dalam ketenangan Tapi tubuhnya belum dibangkitkan Dan belum masuk ke surga Ke sana Maka saya Heran ada orang-orang yang pernah ke surga Terus melihat Oh disitu ada Orang-orang dibakar Oh disitu ada ini Ada ini Dari mana kamu tahu? Ung itu masih nanti Dari mana kamu tahu? Penghakiman belum terjadi Bagaimana kamu tahu? Itu orang dihukum semuanya Kamu kata orang ini dihukum Nama itu Dari mana kamu tahu? Yang tahu cuma Tuhan Nanti hukuman kekal itu Penghakiman akhir Nanti terjadi Pemisahan belum terjadi Kambing domba belum terjadi Gandum ilanam belum jadi Gadis bijaksana gadis bodoh Belum terjadi Nanti Masih nanti Ini masih dalam proses Tetapi suasana surgawi Sudah ada di dalam diri Orang percaya Persekutuan gereja Tuhan Di bumi Seperti di surga Doa Bapak kami Dan itu yang luar biasa Kita melihat ini Kita lihat yang kedua Kita lihat Satu tawarik Pasal 17 Ini kondisi keadaan Satu tawarik Pasal 17 Namanya berkatalah ia kepada Nabi Natan Lihatlah Aku ini diam Dalam rumah dari Kayu aras Megak rumahnya dia Saya ini raja Saya ini Wah Megak sekali Dia bikin rumah itu Gagak Megak Indah Luar biasa Agung sekali Padahal Perhatikan Tabut perjanjian Tuhan itu Ada di bawah tenda Kujanan Kepanasan Gimana Gak netep Aduh Bagaimana Aku ini Saya pernah Ketemu dengan Seorang penatua Dari satu gereja Saya lupa Di Bandung itu Dia mengatakan apa Dia berjanji pada Tuhan Sudah perhatikan Dia punya WC di rumah Itu bersih Luar biasa Dan waktu dia ke gereja Waduh Baunya luar biasa WC-nya Dan dia mengatakan Saya berjanji Rumah saya Dengan rumah Tuhan WC-nya rumah Tuhan Jauh lebih baik Dan dia Kasih persembahan Dan WC yang ada Itu Aku sekali Kala itu Yang mana itu Yang dimol-mol Kala dengan WC-nya Gerejanya dia Umar-maranya apa itu Dan dia keluar Atau berapa miliar Dia keluar Dan dia mengatakan Rumah Tuhan Harus yang terbaik Waduh Kalau saya lihat Orang-orang seperti ini Hatinya untuk Tuhan Luar biasa gini Wah Luar biasa ini orang Kenapa Namun Daud seperti Merasakan Saya ini enak-enak Di sini Udah tenang Nggak berganti-ganti Dari pohon Aras luar biasa Rumah Tuhan Terapet Perjanjian Tuhan Dia tutup Pindah-pindah Kok keterlaluan saya ya Nah Sudah perhatikan Jadi Daud ingin Tuhan itu menetap Dan dia yang mengikuti Tuhan Bukan Tuhan yang mengikuti dia Tapi dialah yang mengikuti Dimana Tuhan mau Saya akan hadir bersama dengan engkau Nah itu kerinduan Daud Dan dalam masmur Daud Sangat indah Berdiam di rumah Tuhan Begitu tenang Begitu suka cita Dan itulah yang Ku rindu Ku ingini Dan kita jarang Orang meridupkan itu Kita ke gereja tuh Mungkin karena tugas Karena apa Bukan merindukan Tuhan Hadirat Tuhan Di gereja Sudah lain sekali Orang yang merasakan Hadirat Tuhan Dengan orang yang Merasakan karena pekerjaan Asal-asalan ke gereja Terus mendengarkan firman Tuhan asal-asalan Maka ada yang tidur Saya pikir-pikir Ini kalau ada malaikat Tuhan Bisa dikampelengi Semua kita itu kan Ada yang mainan HP Gitu kan Gak dengarkan firman Tuhan Anak-anak sekolah Minggu juga mainin Gamenya sendiri Itu lausenya juga Gak negur Gitu anak yang main Ini masa depan Gereja mau jadi apa Nah itu semua Berpulang kepada siapa Pribadi kita Bener-bener Kita ini anak Tuhan gak Disitu Kalau kita anak Tuhan Kita rindu sekali Kita kepingin sekali Belajar Saya kadang-kadang Seneng sekali melihat Orang itu Mau belajar firman Tuhan Dan Ada satu kesenangan Ada kerinduan Wah itu luar biasa Itu bukan manusia itu Itu roh Tuhan Saya juga menyenangi firman Tuhan Juga dari mana Saya juga dulu gak seneng Gini-gini Waktu saya hidup Masih muda Gak seneng saya Tapi begitu roh Tuhan itu Memberikan makanan yang hidup Waduh luar biasa Dan gak habis-habisnya Belajar ini Nah ini perhatikan ya Terus kemudian Lihatlah Ayat 2 ya Lalu berkatalah Nathan Kepada Daud Lakukanlah segala yang Dikandung hatimu Sebab Allah Menyertai engkau Tetapi pada malam itu juga Datanglah firman Allah kepada Nathan Demikian Pergilah Katakanlah kepada hambaku Daud Beginilah firman Tuhan Bukanlah engkau Yang akan mendirikan rumah Bagiku Untuk didiami Aku tidak pernah Diam dalam rumah Sejak aku menuntun Orang Israel Keluar sampai hari ini Tetapi aku Mengembara Dari kema Ke kema Dan dari Kediaman Kediaman Selama aku Mengembara Perhatikan kalimat Tuhan Selama Tuhan Mengembara Kamu tetap di rumah Enak Duduk Tuhan Mengembara Pindah-pindah Tempat Saya masih ingat Saya pindah kontrakan 20 tahun saya di Bandung 10 kali saya pindah kontrakan Dari hampir 2 tahun sekali Saya pindah kontrakan Bayangkan Pindah kontrakan itu Setengah mati Barangnya Banyak setengah mati 10 kali Bayangkan Tuhan Mengembara Di mana-mana Coba Aneh sekali Nah perhatikan ya Perhatikan Selama aku Mengembara bersama-sama Seluruh orang Israel Pernahkah aku Mengucapkan firman Kepada salah seorang hakim Orang Israel Yang kuperintahkan Mengembalakan umatku Demikian Mengapa kamu Tidak mendirikan bagiku Rumah dari kayu aras Mengapa aku Tidak memberi tangan Rona Kami mendirikan rumah bagiku Aku mau menetap Kenapa Ayat 7 Oleh sebab itu Beginilah kau katakan Pada hambaku Daud Beginilah firman Tuhan Semesta Alam Akulah yang mengambil Engkau dari Padang Ketika menggiring Kambing domba Untuk menjadi raja Atas umatku Israel Aku telah menyertai Engkau di segala tempat Yang kau jalani Dan telah melenyapkan Segala musuhmu Dari depanmu Aku akan membuat Namamu seperti Nama orang-orang besar Yang ada di bumi Aku akan menentukan Tempat bagi umatku Israel Dan akan Menelanamkannya Sehingga ia dapat Diam di tempatnya sendiri Dengan tidak lagi Dikejutkan Dan tidak pula Ditekan oleh orang-orang lalim Seperti dahulu Untuk selama-lamanya Jadi ada dua ini Dia mendirikan rumah Bagiku rumah apa? Rumah yang kekal Bukan rumah yang sementara Nanti selalu Menjadikan yang hancur Semuanya Yang dihancurkan Tuhan juga Pada tahun 70 Masei Seperti Tuhan Katakan Hancurkan aku Hancurkan ini Baik Tala Tiga hari Dan aku bangun kembali Nah itu Dikatakan disini Mengokokkan Tatanya untuk selama-lamanya Aku akan menjadi Bapaknya Dan ia akan menjadi Anakku Tetapi Kasih setiaku Tidakkan ku hilangkan Daripadanya Seperti yang ku hilangkan Daripada orang yang Mendahuli engkau Dan aku menegakkan Dia dalam rumahku Dan dalam Kerajaanku Untuk selama-lamanya Tatanya akan Kokok untuk selama-lamanya Dan ini menunjuk Kristus Bukan Salomo Tepat seperti perkataan ini Dan tepat seperti Penglihatan ini Nathan berbicara Kepada Daud Dan kita tahu Daud berdosa luar biasa Dan tidak diizinkan Tuhan memberikan rumah Bahkan Salomo pun Tuhan katakan Aku tidak mendiami Rumahmu selama Asal kamu taat Aku akan diam Tapi kamu tidak taat Aku hancurkan rumah ini Aku akan hancurkan Robohan rumah ini Dan bukan hanya rumahnya Aku akan buang umatku Dan itu terjadi Dan itu bukan Bukan Bait Allah Bukan Fiddos Bukan dimana Allah hadir Bukan Itu Keinginan manusia Untuk Allah hadir Dan ditempatkan Di situ Satu bangunan Satu tempat Dan Tuhan katakan Itu bukan tempatku Itu bukan kediamanku Sementara Tapi Aku akan mendirikan sendiri Anakku yang mendirikan Dan dia akan mengokokkan semuanya Masmur 23 juga Jelas ya Saya tidak baca ini Oke Kita akan lihat Kita akan belajar Kondisi Surga Atau Fiddos Atau Pangkuan Bapak Abraham Perhatikan Surga Bahasa Ibrani itu Samayim Samayim itu artinya apa? Satu tempat yang tertinggi Satu tempat yang paling akung Satu tempat yang paling bisa dilihat oleh orang Satu tempat yang paling terang Satu tempat yang paling jelas Yang paling menyukakan Dan itu tempat Namanya Samayim Dan selalu bentuknya adalah Yim Artinya apa? Bukan tunggang Tetapi banyak Surga Artinya apa? Tempat itu bukan tempat yang Satu dua bukan Tapi itu tempat yang Meliputi semua orang Semua manusia Semua keadaan Semua zaman Semua waktu Itu dikatakan Samayim Jadi Allah Pertata dalam kerajaannya Allah Pertata dalam Naungan Di dalam kediaman Dan di dalam surga itu Dan surga itu Diciptakan Allah Langit bunga Diciptakan Allah Allah itu Di luar itu semuanya Jadi keberadaan Allah Yang sesungguhnya dalam dirinya Itu tak terbatas Surah Surah Setahu ini Kita belajar Di dalam doktrin Allah Maka tahun depan Saya ingin mengajar Doktrin Allah Teologi of Proper Supaya kita belajar Dari Keberadaan Allah Hakikat Allah itu apa Supaya kita belajar Betul-betul Jadi banyak orang Mengajarkan Pengajaran-pengajaran Tentang surga neraka Itu terlepas dari Kita melihat Sifat Allah itu Keberadaan Allah Sehingga Menyesatkan banyak orang Menyelewakan banyak pengajaran Allah itu berada pada dirinya Dan semua diciptakan oleh dia Malekat Termasuk surga neraka Itu semua diciptakan oleh Tuhan Dan Tuhan bukan Berada dalam ciptaannya Dibatasi Ciptaannya gak bisa Dia bisa Menghadirkan diri Dengan Segala Kemahanya Kepada Seluruh keberadaan Di satu tempat Karena dia Tak terbatas Dia bisa Tetapi Tempat-tempat itu Tidak membatasi Tuhan Termasuk surga Dan Tuhan Melebih dari surga Semuanya Itu disebut Samayim Jadi melampaui Segala hal Dalam segala hal Nah Tuhan Kristus dikatakan begini Dalam kolosal Pasal 2 Pasal 1 juga ada Nah dikatakan begini Bahwa Kristus ada Kepenuhan Allah Samayim Jadi Kristus lah Yang akan menjadikan Seluruh bumi Dan isinya Menjadi surga Samayim Segala sesuatu Akan dipenuhi oleh dia Nah surga perhatikan Kalimat di dalam Kristus Kepenuhan Kristus Kepenuhan Allah itu Akan memenuhi Seluruhnya Itu artinya apa Menjadikan bumi Dan langit ini Menjadi surga Itu artinya Maka selama ini Kita melihat Kepenuhan Allah Kepenuhan Allah Kepenuhan Kristus Kita pikir Oh iya Kristus di gereja Oh iya Di dalam hati orang percaya Bukan Bukan sepatas Pada hatimu Bukan Seluruh jaga ini Seluruh ciptaan ini Itu dipenuhi oleh Kuasa Kristus Itu artinya apa Dimana Kristus akan hadir Dia akan menyatakan Penyertaannya Dan disitulah Semua yang Tidak berkenan pada dia Semua yang berbau Kegelapan roh roh jahat Dan semua yang Tidak ada Yang Mengganggu Allah Dosa-dosa itu Semua dihapus Semuanya Dan bumi dan langit Menjadi tumpuan kaki Allah Dan Kediaman Allah Selama-lamanya Dan itulah Zamaim Sudah kita Berpikir ini Nah kemudian kita lihat Dalam bahasa Yunani Namanya Uranus Ya Uranus Atau ada namanya Dewa langit Dewa surga gitu Uranus Nah surah perhatikan Uranus dalam arti apa Uraw Air Air namanya Jadi Angkasa Seluruh jakat Angkasa ini Yang tak terbatas ini Itu disebut sebagai Surga Langit Semua yang ada Baik itu udara Baik itu Apa itu Udara air Semuanya itu Disitu semua Atmosfer ini Setelahnya gitu ya Nah itu Uranus Dalam ulangan 10 Ayat 14 Kita baca ya Ulangan 10 Ayat 14 Perhatikan Ya bacakan Sesungguhnya Tuhan Alamu yang Empunya langit Bahkan langit Yang mengatasi Segala langit Dan bumi Dengan segala isinya Tetapi hanya Oleh nenek Mau yang mula Hati Tuhan Terpikat Sehingga Yang mengasih mereka Dan keturunan Mereka lah Yang di Kamu yang dipilihnya Dari segala bangsa Seperti sekarang ini Israel Hati Allah Terpikat kepada Abraham Terpikat kepada Nu Terpikat kepada Habil Terpikat kepada Kita semua Termasuk kita orang percaya Allah terpikat Kenapa? Karena disitu ada Keindahan Kristus Ada keindahan Keselamatan Ada keindahan Daripada Anaknya disana Dan kita menjadi Menarik Di hadapan Allah Bukan karena Dosa kita Karena kita Dijadikan Baru Kita dilahirkan Baru oleh Kristus Dan disitulah Allah melihat kita Dan Satu keinginan Mau bersekutu Dengan kita Dan Allah menerima itu Dan menjadikan Bumi dan langit Ini menjadi Tumpuan kakinya Yang seperti dikatakan Akulah yang mempunyai Langit dan bumi Dan dikatakan jelas Mengatasi segala langit Seti atas segala langit Ya Oke Apa yang ada di surga sekarang ya Nah kita lihat ini Di surga Susurah Susurah Jangan cari jam di surga Di surga Susurah Jangan cari kalender Mana kalender Ini hari apa ya Surga Kamu gak akan bisa tanya Ini selasa Rebu kemis jumat Hari apa ini Gak ada Ya Jadi Kita harus tahu Ini hari apa Di surga Hari ini terus Hari ini apa Hari ini Kemarin Hari ini Dan nanti Hari ini Dan semua hari hari ini Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Itu artinya apa Semua hari hari ini Ibrani mengatakan Hari ini Jangan keraskan hatimu Jangan tunda Artinya apa Bahwa Allah sedang Pertata Allah sedang Memanggil engkau Dan setiap hari Dia ingatkan kau Hari ini Besok hari ini Besok hari ini Dan setiap hari ini Tuhan berikan kesempatan Dan saya mengampuni hari ini Besok hari ini Hari ini Hari ini Hari ini Dan pengampunan Pengampunan surgawi Karena bukan Nanti Bukan yang lalu Tapi hari ini Hari ini Hari ini Itu menunjuk kekekalan Menunjuk kepada Keberadaan alam Jadi sustera Sustera gak bisa mencari Senen sasa repu Itu waktu yang depan Atas Gak ada semuanya Di surga Kita tidak Berwaktu Tidak ada matahari Tidak ada bulan Ini kok sudah malam ya Sore Kita tidur Sustera di surga Sustera gak perlu tidur Jadi puji Tuhan Kalau orang gak bisa tidur Kamu sedang merasakan Suasana surgawi Pak Saya kok gak lapar ya Waduh Kita suka cita ini di gereja Kok gak merasa lapar sama sekali Oh puji Tuhan Kamu merasakan Suasana surga Kamu sedang mencicipi Surgawi Ada orang baca Alkitab Itu papa saya baca Alkitab Dua hari bisa baca Alkitab Gak berhenti-berhenti Kok gak capek gitu kan Kok bisa Ada Suasana surgawi Ada keinginan surgawi Ya Oke Nah surga perhatikan baik-baik Nah saya bedakan begini Seorang filsuf Semua filsuf Yunani Kebanyakan mengatakan bahwa Tubuh itu ditinggal Dan tidak ada tubuh di surga Nah sedangkan Tuhan Yesus Mengatakan apa Tubuhmu itu Tubuh akan mulia Nah berbeda surga Seluruh pikiran agama Banyak agama Melihat tubuh itu hina Filsuf-filsuf juga melihat hina Bahkan ajaran agama Gapet itu melihat Tubuh ini harus dimatikan Ini yang bikin dosa Ini tubuh Harus dimatikan Jiwara ke kita Ah Tubuh Jadi tidak ada tubuhnya Jadi tinggal rohnya Padahal Tuhan katakan Tidak Aku akan membangkitkan tubuhmu Menjadi tubuh kemuliaan Aku menciptakan kau Dari debu dan tanah Dan aku berikan nafasmu Nah debu tanah inilah Yang dengan darah Kristus Menjadi tubuh yang baru Karena tubuh Kristus Darah Kristus Tidak berasal dari ciptaan Tubuh Kristus Tidak pernah berasal dari ciptaan Dan itu misteri Tetapi Dia mengapa pakai tubuh manusia Yang dari debu dan tanah ini Menjadi daging itu Dia pakai Karena akan mencetak kita Dari debu dan tanah Yang dosa ini Yang hancur Yang sudah Rusak ini Nah itu dengan Tubuh Kristus Yang mengambil tubuh manusia itu Mencetak kita semua Supaya kita menjadi tubuh Yang baru Yang kekal bersama dengan dia Selama-lamanya Jadi Semua agama menolak Filsuf-filsuf menolak Tubuh itu adalah dosa Menjijikan Kristus sebaliknya Tuhan mengambil debu dan tanah Bukan untuk menghina kita Untuk membawa debu dan tanah itu Berasal dari debu kembali pada Debu berasal dari abu Kembali pada abu Berasal dari tanah kembali tanah gitu kan Banyak orang Ngomong seperti itu Padahal abu dengan debu beda itu Abu itu yang dibakar itu kan Nah Surawak itu dikatakan Debu dan tanah Itu bukan menunjukkan kehinaan Sedang menunjukkan suatu kuasa Allah Akan menjadikan debu dan tanah itu Masuk ke surga Bayangkan Yang fana itu menjadi tidak fana Dengan cara apa? Dengan kematian Kristus Nah disitulah Baru kamu bisa masuk surga Ini kuncinya Mengapa saya bisa masuk surga? Kamu harus dilahir barukan Kamu harus menerima darah Kristus Dan tubuh kebangkitannya Kuasanya itu Kenapa? Karena kamu hina dari debu dan tanah Rohmu dari alam Tapi debu dan tanah ini harus diusahkan Karena jatuh dalam dosa Apalagi Itu rusak Dan mati binasa Dan dengan tubuh Kristus Yang dipecahkan itu Dagingnya itu Maka kamu diberikan itu semuanya Berdaging seperti daging Kristus Berdarah seperti darah Kristus Dan bernyawa dengan nyawa Kristus Jadi hidupku bukan aku lagi Itu surgawi Itulah surgawi yang kamu rasakan di dunia ini Bukan aku lagi Setiap kali kita menyangkali diri Engkau sedang berada di surga Setiap kali kita melepaskan semua hal-hal yang bersifat duniawi Engkau sedang merasakan surgawi Dan sampai tubuh kita ini hancur Barulah kamu lepas semuanya Wah puji Tuhan Jadi di surga Tidak ada waktu Tidak ada kalender Tidak ada sakit penyakit Tidak ada semuanya Yang kedua Tidak perlu makan Tidak perlu makan minum Roma 14 ayat 17 dijelaskan sana Dan bukan hanya itu Karena tidak perlu makan dan minum Daging dan darah kita itu Sesudah perhatikan Tidak memerlukan semua makanan itu Tapi kita bisa makan Bisa Tapi kehausan dan kepuasan bukan berasal dari makanan itu Tapi berasal dari hadirat Allah Kita bisa makan bisa minum Bisa Dan memuaskan kita Dalam arti Wah saya bisa makan Aduh saya kenyang ini Setelah itu waktu Tuhan Yesus makan dengan murah-murahnya Tuhan Yesus Waktu memakan itu dalam tubuh kebangkitannya Dia tidak lagi memproses seperti kita Tidak lagi Dengan tubuh kemuliaannya itu Bagaimana Saya tidak tahu Dan tidak perlu lagi Tuhan Yesus itu untuk berak Nge-nge Sebentar Saya putih nge-nge dulu Tidak bisa dengan tubuh yang baru Itu sempurna semua Makanan yang masuk itu langsung disempurna Setelah ini misteri semua Saya pelajari itu sampai Saya itu kadang-kadang Aduh Bagaimana itu surga luar biasa itu Jadi bukan darah daging lagi Yang ketiga Tidak ada seks Tidak ada hubungan suami istri Tidak ada keinginan-keinginan Untuk disayangi secara Tanda petik Eros Dan semua itu sempurna bersama dengan Tuhan Jadi nanti saya ketemu dengan suami istri Suami istri ketemu Terus Aduh saya kangen kamu ya Gimana ya Ayo kita mau sayang-sayangan Sudah itu sudah tidak ada di surga Kenapa? Karena kasih yang tertinggi Kasih Allah itu Itu menguasai kita Jadi kasih kita kepada istri Kepada anak kita Yang hubungan secara manusia itu Itu ditingkatkan oleh Allah Menjadi kasih yang Tidak terbatas Bagaimana rasanya Sudah Kasihlah sesamamu seperti dirimu Dan itulah di surga Dan itulah kunci Kasih yang di surga Jadi waktu kamu bisa mengasih orang seperti dirimu Engkau sedang merasakan Surga yang nyata Kesusahan orang kesusahanmu Ketidakadilan orang ketidakadilanmu Hati Kristus hatimu Dan engkau merasakan Surga di sana Sudah kita kadang-kadang Kalau tidak memiliki Pengajaran Kristus Hidup serupa Kristus Kita tidak bisa merasakan surga Kenapa? Karena semua surga berasal dari Takut dan gentar akan Allah Akan firman Tuhan itu Jadi kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan Baru kita merasakan Siapa yang harus kita perhatikan Siapa yang harus kita tolong Siapa yang tidak perlu kita tolong Siapa yang harus kita pandang dia Sebenarnya saya pernah Pernah ada orang yang Makan bersama dengan saya Ini satu cerita Seringkali saya cerita dengan orang-orang Sudah saya beritahu Kalau dia orang kaya Saya beritahu Kalau kamu orang kaya Dan kamu mau dibayari orang miskin Kamu keterlaluan Kamu orang tidak punya perasaan Sudah dengar ini Jadi kalau saya ini orang saya punya Dan saya orang kaya sekali Terus ada orang miskin ketemu saya Yang mau ngomong dengan saya Terus kemudian udah Bapak saya bayari Sekali-sekali ya Saya bayari Bapak ya Walaupun Ya saya ini Pas-pasan gitu Tapi dia punya hati Kemurahan yang tinggi sekali Orang kaya pun dikasih Dikasih kemurahan gitu Dan yang menerima orang kaya ini Dan dia tidak Ada niatan untuk Wah jangan gitu dong Kita Posisi kita ini Saya diberkati Tuhan kamu Nggak usah lah Saya bayar kamu Nah itu baik gitu ya Walaupun nanti dia dibayar gitu Tetapi dalam kondisi Surgawi Sudah harus tahu Dalam kondisi surgawi Bahwa orang-orang Yang memiliki hati Yang besar itu Dan orang-orang yang memiliki hati Kristus itu Itu tidak terpatas Kamu orang kaya Kamu apapun Orang ini punya hati surgawi Dia tetap bisa ngasih orang Dalam segala kekurangannya Sedangkan orang kaya Walaupun dia kaya Dia bisa terima Tanda petik Orang-orang mengasih dia Dan dia tidak punya hati Untuk mengembalikan hal itu Wah ini orang keterlaluan Ini bukan orang surgawi Ini orang yang egois sekali Maka saya beritahu Jangan sekali-sekali mau Ditraktir oleh orang yang miskin Kenapa? Engkau sedang mengutangi Tuhan Apalagi kamu Ngasih orang kaya Nggak perlu kamu kasih Ayo kita kasih Ini ada perkawinan orang kaya Wah kita orang kaya itu dikasih apa? Wah orang miskin karena temannya Aduh gimana orang kaya? Wah kita nabung dulu dua tahun Untuk memberikan orang kaya Nah sesuatu perhatikan Kita tidak perlu menghormati orang-orang Seperti kelebihan seperti ini Kenapa? Karena itu melanggar Kasih Tuhan seperti dirimu Seperti diri kita apa? Nanya kita Jangan cari-cari Oh pak saya mau persembahan Ya Bentar pak saya utang dulu Kau kakak saya Ngasih persembahan Ngasih persembahan kau utang Nggak bisa Kenapa? Itu seperti dirimu Kondisimu apa adanya Oke kita teruskan Jadi tidak ada itu ya Hubungan Suami-istri Hubungan makanan Minuman itu berhenti semuanya Berhenti dan tidak ada Hal seperti itu Arti pesta di surga Itu lambang Lambang persekutuan Lambang kedekatan Lambang Satu hubungan relasi Yang penuh sukacita Itu pesta Jadi bukan makanannya Jangan pikir Oh kita akan pesta terus di surga Kenapa? Tuhan disuruh undang kita ke pesta Kita makan-makan terus Bukan Tapi itu melambangkan suasananya Kemenangannya Sukacitanya Kondisi di surga bagaimana kita lihat Paulus mengatakan apa? Kita yang di bumi Itu hanya lihat samar-samar Nanti kita akan melihat sejati Jadi semua orang cerita tentang surga Tidak mungkin mengalahkan Rasul Paulus Dan tidak mungkin mengalahkan Rasul Yohanes Terus saya datang ke surga Wah saya sudah 97 kali dari surga Dan saya cerita tentang surga Setelah Semua saya cerita tentang surga Tidak akan bisa mengalahkan Seluruh pengalaman Yohanes Rasul Yohanes Dan Rasul Paulus Dan semua Rasul Kenapa? Karena saya tidak pernah melihat itu Dari Tuhan Jadi Tuhan tidak mungkin memberikan Firmannya Penyataannya Wahyunya kepada orang Yang baru selain Rasul Paulus Karena Alkitab sudah tertutup Sudah selesai Dan sudah tidak ada lagi hal seperti itu Wahyu 22 jelas sekali Barang siapa yang menambahkan Mengurangi Aku akan tambahkan Malapetaka dan kutukan Malapetaka dan semua Segala sakit Penyakit dan semua hal itu Nah kenapa banyak orang menerima Dan bisa nantangnya ini Apalagi pendeta Pendeta dukun gitu ya Yang dulu bekas dukun Itu kotbanya isinya apa? Tentang perdukunan terus-menerus Dan tidak pernah menjelaskan tentang Kristus Wah itu Itu bukan pendeta Itu pendeta dari setan semua Dan kita harus tahu Sebenarnya kita Mengalami satu kondisi Satu apa ya Dinamakan erosi Kejabatan-jabatan surgawi Yang ada ini Ini begitu rusaknya Luar biasa Ya Oke Terus yang kelima apa? Nah sesudah ini banyak orang Tidak tahu Kenapa tidak tahu? Kita lihat Wahyu 14 Ayat 3 14 ayat 3 Nah perhatikan Saya bacakan Mereka menyanyikan Suatu nyanyian baru Di hadapan tahta Dan di depan keempat makhluk Dan tua-tua itu Dan tidak seorang pun Yang dapat mempelajari nyanyian itu Selain daripada 144.000 orang Yang telah ditepus Dari bumi itu Menunjukkan seluruh orang Percaya Nah perhatikan Seorang pun Tidak seorang pun Yang dapat mempelajari Nyanyian itu Selain daripada 144.000 orang Yang telah ditepus Dari bumi itu Jadi sesudah apa yang Kita lakukan disana Kita akan mendapatkan Selalu puji-pujian Nyanyian baru Maka ada orang Tanya saya Pak Bapak ngawur ini Masa kita disana Tidak bisa melihat Lukisannya Leonardo da Vinci Ya tidak mungkin Kenapa tidak mungkin Leonardo da Vinci Melukis Tuhan Yesus Terus kemudian Kita ketemu Tuhan Yesus Loh kok wajahnya beda Seindah apapun Lukisan da Vinci Itu hanya bayangan Nah tidak mungkin Yang bayangan ini Diletakkan di surga Kemudian kita Nyembah bayangan itu Goblok sekali kita Bodoh sekali kita Ada orang sampai Ngomong seperti itu Pak nanti di surga itu Seperti di Itali Pak Seperti di Gereja Saint Peter itu Katanya Di Vatikan itu Itu lukisan semua Nanti surga kayak gitu Pak Nggak ada itu Itu hanya di Vatikan Surga nggak ada Lukisan gitu-gitu Kita bertemu Dengan Kristus langsung Dan bukan hanya itu Lagu-lagu kita Bukan lagu-lagu Yang kita pelajari Yang lama-lama Lagu pujian Nggak kita diberi Tuhan Lagu yang baru Di surga kita Selalu belajar Nyanyian baru Dan haus Terus-menerus Dan tidak ada Pisah-pisah Terus lagu Yang kita senang Gimana Pak Kasih alaku Sungguh telah terbukti Nggak ada di surga Pak Saya katakan Kita diberi nyanyian baru Dan tidak dijelas Tentang laku Yang diciptakan manusia Sebenarnya ini sesuatu yang Waktu kita baca Alkitab Iya ya Kok kita nggak mikir Puji-pujian yang baru terus Menyegarkan terus Bagaimana itu Nggak tahu saya Kita belum masuk surga Nanti kita akan lihat itu Terus lagu-lagu yang gimana Semua lagu-lagu itu Penuh dengan kelemahan Penuh dengan dosa Kita menciptakan Tidak sempurna Tapi Allah memberikan Laku yang baru Untuk kita nyanyikan Yang terakhir Penutup hari ini ya Sudah perhatikan Sudah di surga Tidak ada bulan Matahari Bintang dan semuanya Tidak ada pemerintahan Tidak ada Memerintah kamu Tidak ada Pancikan Budak Semua nggak ada Karena kita semua Saudara Di dalam Kristus Dalam Yesus Kita bersaudara Itu surga Surga Waktu nyanyi Dalam Yesus Kita bersaudara Sudah pikir Kamu saudaraku ya Sudah Bukan Bukannya sepatas itu Kita sedang Berada dalam Kekuatan Suasana Ketekalan Surgawi Kita bersaudara Sudah luar biasa itu Jadi Mau tidak ada Dosa Dan segala Mengkat kita Tidak ada Iri hati Ingin menonjol Itu tidak ada Maka gereja Tuhan itu Harus mendahulukan Semua apa Penyangkalan diri Orang lain Ditulukan Dan itulah Pelayanan-pelayanan Yang surgawi Bukan kita yang maju Bukan kita yang terkenal Bukan satu orang Kenapa gereja Sampai sekarang Itu melihat Figur satu pendeta Yang disanjung-sanjung Kenapa jemaat Semua berdiam diri Tidak ngabarkan Injil Kamu ilang Imamat Rajani Umat pilihan Allah Dimana itu Imamatnya Dimana kamu Rajanya Yang kamu Angkat cuma Satu idola Pendetan Yang lain Dimana Tidak memberitakan Injil Tidak jadi imam Tidak jadi raja Ini yang imam Kita raja Kita dengar ke dia Terus saja Kita dengar Setiap minggu Dengar dia Dan kamu Tidak pernah dengar Tuhan Dan kamu tidak Pernah memberitakan Apapun Kita tidak berada di surga Kita berada di surganya Pendeta-pendeta Kerja-kerja itu Dan kita tidak berada di surga Tapi saya mengajar Kita semua belajar Bahwa Kamulah imamat rajani Dan kita menghadirkan Kuasa kerajaan ala Kuasa surga Dimana Disini Sudah tidak ada lagi Kuasa-kuasa Pemerintah Semuanya Dan tidak ada Hirarki-hirarki Sudah Semua adalah Kerelaan Pelayanan Penyangkalan diri Mendahulu Koran Kepentingan Diri kita Itu semua Di bawah Di belakang Semua untuk Kerajaan ala Kalau gereja Seperti ini Wah Tuhan Nisus cepat datang Tapi selama ini Gereja Tidak bisa Aku mau ngubur Papaku dulu Aku lagi sibuk Ya Kapan kita bisa Melain Tuhan Dan Tuhan Begitu sabar Dengan kita Nah orang-orang Punya hati Dan mengerti Surga ini Sudah Sudah sharingkan Seperti kita Menangkap surga Ya Kita lanjutkan besok Kita bersyukur Tentang kondisi ini Dan banyak yang lain Yang saya akan Singkapkan Melalui firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik Kami bersyukur Di hadapan Hari ini kami Belajar Tentang Surga Dan kondisi Keadaan Yang jauh berbeda Dari yang kami terima Dan bahkan Pengajaran-pengajaran Yang menyesatkan Dan membuat kami Kebingungan Dan hari ini Tuhan Kami tahu Di surga Tidak ada matahari bulan Karena Wajahmu Tubuhmu Hadiratmu Melebihi Daripada Semua sinar Cahaya Yang ada di bumi ini Dan betul-betul Tuhan Tidak ada kegelapan Sama sekali Tidak ada bayangan Di surga Semua Terang Sempurna Tanpa bayangan Tuhan bagaimana Keadaan ini Kami bersyukur Kami bisa menerima Dengan iman kami Bimbinglah kami Dalam setiap Permasalahan kehidupan kami Semua kami Tidak terseret Terbawa Sehingga kami Tidak melihat Suasana kekuatan surga Dalam hati dan hidup kami Kami bersyukur Tuhan Karena kami sudah Tidak dipimpin Dikuasai Dibelenggu Dan diperbudak Oleh dosa Kami harus Memberikan Kasihmu Kepada sesama kami Seperti kami Mengasih diri kami Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Dan kami bersyukur Karena roh kudus Terus memimpin kami Dalam seluruh hidup kami Untuk menjadi Serupa dengan Kristus Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan doa kami Amin